Halo guys, nah ini berikutnya saya akan mereview sebuah wireless mouse, ini bisa RGB ya, jadi ada lampu LED-nya, yang bisa nyala warna-warni, dan ini sangat tipis ya, dan bisa di-charge juga nih, bagusnya, jadi tidak menurunkan baterai biasa, atau seperti A2 atau AAA, Nah, sekarang kita lihat aja, ini saya beli warna biru, eh, putih, ini saya beli dari luar negeri, itu butuh waktu 8 hari, untuk sampai ke tangan saya, ini tipenya tipe A2 ya, Nah, ini sampingnya, Air-out-nya Hindiau, nah ini warna putih, Sekarang kita lihat isi dalamnya, ini sudah saya coba ya, Jadi, dalamnya ada manual book, Selembar kertas, seperti ini, Nah, ada juga kabel data-nya, Kabel data-nya seperti ini, Ini kabel data-nya pendek ya, Kabel data-nya panjang, tapi ini slot-nya micro USB, jadi bisa digunakan dengan charge hand HP biasa, Atau yang belum type-C, Kabelnya, Dapat warna putih juga, Selain itu, Nah, ini dia mouse-nya ya, Nah, ini dia mouse-nya, Jadi, ini warnanya putih glossy, Nah, ini disini nanti ada lampunya, Sini juga nyala, Nah, ini sangat tipis ya, jadi enak nih, Bawa pergi-pergi, jadi nggak tau tebal, Nah, ini pot USB-nya nih, jadi bisa di-charge dari depan, Nah, ini kan ada seperti, Smoke gitu ya, Clear Smoke, Kacanya, Ini buat lampu LED-nya nih, Ntar, RGB-nya, Dan dibawah-nya seperti ini, Nah, ini, USB receiver-nya, jadi di bawah sini ya, Nah, seperti ini, Kalau putih juga, Sekarang, kita coba nyalakan saja ya, Oh iya, Pada saat nge-charge, Kita coba lihat langsung nih ya, Contohnya seperti ini, Ini akan nyala warna biru, Ini cukup tolok saja ya, Seperti ini, Nah, dia akan warna biru nih, Nyala, Kalau saat nge-charge, Untuk nge-charge-an, Saya kurang tau, Karena ini baru nyampe ya, Nah, seperti ini biru dia, Nah, jadi seperti ini, Terus, Nah, kita coba nyalakan saja, Nah, jadi awalnya, Warna merah dulu, Nah, Dia akan berwarna-warni nih, Seperti ini, Kita lihat dulu ya, Kalau warnanya, Nah, dia akan berubah-ubah nih, Warna-warnanya, Jadi sampai bawah juga kelihatan ya, Lampunya, Sayangnya, Yang masih sayang nih, Dia masih pakai optical nih, Jadi belum blue LED, Jadi, Kalau di kaca, Masih belum bisa ya, Seperti meja berarasan kaca, Itu gak bisa, Seperti ini udah blue LED, Nah, bagus ya, Jadi, Seperti ada ambient lightnya, Dengan RGB, Nah, untuk spesifikasinya, Itu, GPI nya, 9600, Baris ini, Sudah 2.4G, Nah, ini, Keuntungannya, Itu, Membeli mouse ini, Itu, Yang pertama, Nah, Ini kan slim nih, Ukurannya tipis nih, Peng, Nah, RS2 jari nih, Tabelnya, Misalnya, Itu bisa di charge, Di depan ini tadi, Sudah gitu, Ada, RGB nya ini, Bisa GB, Nah, Ini juga, Kalau gak dipakai, Bisa otomatis, Slip ya, Atau tidur, Mouse nya, Jadi, Bisa menghemat daya, Soal otomatis, Nah, Jadi, Cakep ya, Warna nya seperti ini, Ini saya suka nih, Warna kayak gini, Nah, Bagi, Bepenjuka, Mouse gaming, Wireless, Maupun, Yang ada warna-warnanya gini, Ataupun, Yang suka, RGB, Bisa menggunakan mouse ini ya, Nah, Kita bandingkan aja, Ini kan, Saya ada ini nih, ROG, Nah, Ini pada saat menyalakan warna putih ya, Kita coba, RGB juga, Nah, Seperti ini, Sama-sama serasi jadinya, Sama-sama RGB, Nah, Seperti ini, Itu disamping, Ini, Sama-sama warna-warnanya, Jadi RGB begini ya, Cakep ya, Seperti ini, Nah, Ini cakep sekali nih, Bawahnya, Berikutin warna, Ini, Nah, Di dalamnya, Kita bisa lihat, Ini, Menggunakan, Hampu ini ya, Yang zaman dulu banget nih, Nah, Tuh, Tunggungnya, Ini tombol, Ini buat pencetannya sih, Enak sini, Nah, Walaupun ada bunyi, Tapi, Enak pencetannya, Sekilas review saya, Tentang, OST RGB ini, Jika Anda suka dengan video ini, Mungkin, Atau punya pertanyaan, Bisa, Tanya di komen di bawah, Silakan like, Comment, Dan subscribe, Terima kasih, Sampai jumpa di video ini, Selamat menikmati,